Hormon, ih matanya ya ampun Halo semua, kembali lagi di channel Katerina Kali ini saya mau cerita tentang hewan Tarsius yang saya jumpai di Belitung Ada yang sudah pernah tahu tentang Tarsius? Tarsius adalah primata terkecil di dunia yang bermata besar namun lucu Dia pertama kali ditemukan di pulau Sulawesi sekitar 25 tahun yang lalu Yang kemudian diteliti oleh ilmuwan Amerika Tarsius ini adalah mahluk nocturnal yang melakukan aktivitas pada malam hari dan tidur pada siang hari Jadi kalau kita mau ketemu itu ke hutan, lakukan pada malam hari Karena kalau siang dia biasanya sembunyi dan tidak kemana-mana, tidak keluar Nah, kalau di Belitung sendiri kita bisa melihat Tarsius ini di Bukit Peramun Tapi kemarin waktu di Belitung tahun 2019 di bulan November itu Saya tidak ke Bukit Peramun Tadinya diajakin tapi tidak jadi Dan akhirnya bisa ketemu Tarsius di kantor dinas pariwisata Belitung Timur Apa yang unik dari Tarsius? Buat saya adalah matanya yang besar dan tidak pernah berkedip Kedua, Tarsius adalah hewan yang sangat setia Dia hanya memiliki satu pasangan sampai mati Dan bila kita jodohkan, si Tarsius ini tidak akan mau Jadi dia hanya mengawini Tarsius betina pilihannya sendiri Unik kan? Dia makan apa barusan? Makannya jangkrik Jangkrik Halo Mon Mon, lucu banget Jadi hewan Tarsius ini tidak bisa kita paksakan memiliki pasangan Karena dia hanya mau dengan pasangan yang sudah ia pilih sendiri Jadi misalnya pasangannya sudah mati, dia tidak akan pergi dengan pasangan lainnya Atau misalnya kita carikan satu pasangan, dia tidak akan mendekati pasangan yang kita carikan Jadi Tarsius adalah hewan yang sangat setia dengan pasangannya Selain Tarsius, di disbut par Belitung Timur ini juga ada buaya dan kura-kura Nah, kami sempat memberi makan keduanya Buayanya sempat bikin heboh loh Tahun 2018 pada saat hujan besar dan terjadi banjir Buayanya sempat masuk berita Kenapa? Karena si buayanya sempat dikeluarkan dari kandangnya Dan dia terlihat berada di teras kantor Orang-orang mengira ada buaya yang masuk kantor Padahal sebetulnya adalah buaya yang sengaja dikeluarkan dari kandang Untuk diselamatkan Buayanya tidak terlalu besar Tapi pengeri sih Jadi tidak terlalu dekat walaupun dia di dalam kantor Ini namanya bonbon Umurnya satu setengah tahun Nah, selain koleksi tiga hewan tersebut Di kantor disebut tar Belitung Timur ini Kita bisa mengetahui lebih banyak lagi tentang Belitung Timur Di ruangan paling depan Itu kita akan langsung memasuki semacam museum ini Di dalamnya ada koleksi timah Dan disini nanti guide akan menceritakan kepada kita Mengenai sejarah pertambangan timah di Belitung Timur Dari dulu sampai dengan sekarang Ada juga museum mini kopi Dan ada juga koleksi lada Hasil kebun utama yang ada di Belitung Di ruangan paling belakang Ada koleksi benda-benda kuno Dan benda-benda kesenian Yang berkaitan dengan Seni dan budaya masyarakat Belitung Timur Salah satunya Budaya masyarakat Belitung Timur Dalam hal pernikahan Nah, disitu ada contoh pelaminannya Baju adatnya Dan barang-barang antara pengantin Yang paling unik adalah penampakan hantu bubu Nah, ini ngeri nih Jadi, yang terlihat oleh saya Disini tuh ada Replika hantu bubu Yang terbuat dari bubu Batok kelapa sawit Yang sudah diparut sebagai kepalanya Dan kain putih sebagai pengganti kain kafan Wow Sebetulnya, kesenian hantu bubu ini Merupakan kesenian khas Yang berasal dari Belitung Dia ada semacam permainan gitu ya Nah, hantu itu sendiri Tadi kata hantu Dan bubunya itu adalah Alat untuk menangkap ikan Kesenian hantu bubu ini Ini adalah permainan yang menggunakan unsur magic di dalamnya Hmm Sewaktu melihat replika ini Saya agak takut sih Jadi, saya nggak mau cerita lebih banyak Kalian lihat aja penampakannya di video ini Karena setelah itu Saya langsung keluar dari ruangan Nanti mainnya kayak gini Berantem Jadi, dia akan main seperti gulat Sampai manusianya harus bisa Hancurin dia sampai benar-benar hancur Cuman, biasanya Yang bisa hancurin dia itu Orang kedua atau orang ketiga nanti Karena orang pertama itu selalu kalah Nanti paling patah itu Dia bisa pingsan Jadi, belum pernah kejadian Sampai ada yang meninggal Oke, sekian dulu cerita saya kali ini Kalau kamu ke Belitung Timur Mampirlah ke Musim Kata Andrea Hirata Replika SD Raskar Pelangi Dan kantor di Sputbar Belitung Timur Kalau kamu keliling Belitung Timur Pesan paket perjalanannya di Piknik Tour Seperti yang saya tulis di video ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax